Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Singgasana bertatahkan emas itu tampak kemilau. Di hadapan beberapa pejabat negara, Raja Kautara, Cingkara, duduk dengan gagahnya. Suasana paseban utama Kerajaan Kautara tak jauh beda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Ukir-ukiran kayu menghiasi sudut-sudut ruangan. Para pengawal Raja berdiri berjajar di pojok-pocok paseban. Letak Singgasana berada di atas. Dari Singgasana, permadani merah memanjang ke bawah. Melewati tengah-tengah paseban, berakhir di pintu masuknya. Terletak sedikit rendah. Di kanan-kiri Singgasana, terdapat kursi-kursi berukir yang masing-masing telah diisi oleh para pejabat. Mulai dari Pateh hingga para menteri. Salah satu orang yang tengah duduk di kursi itu adalah Raden Aryabongah. Hari itu, Raden Aryabongah ikut menghadap di paseban. Dia hendak pamit pulang ke Majapahit. Sudah menjadi aturan kerajaan. Tamu negara yang datang ke Campa maupun yang hendak berpamitan pulang harus menunggu Raja Campa mengadakan acara pertemuan dengan para pembesar kerajaan di paseban. Dulu, saat Raden Aryabongah baru tiba di Kautara, dia harus menunggu hari pertemuan di paseban diadakan. Dalam waktu satu minggu, dua kali pertemuan diadakan, yakni pada hari Soma dan Braspati. Kabar kedatangan Raden Aryabongah sudah disampaikan kepada Raja Kautara. Tamu dari Majapahit beserta rombongan diberi tempat khusus untuk menginap. Masih di dalam kawasan istana. Dan Raden Aryabongah beserta rombongan secara resmi harus menunggu hari pertemuan di paseban. Saat hari itu tiba, dia beserta rombongan harus menghadap dan memberitahukan kepada seluruh pejabat negara bahwa mereka datang dari Majapahit sebagai tamu negara. Kini, saat dia hendak meninggalkan Campa, hal yang sama juga harus dilakukannya. Pertemuan sudah dimulai. Raden Aryabongah harus bersabar mengikuti proses pertemuan di paseban. Setiap pejabat dari daerah bawahan Kautara menghadap dan secara resmi melaporkan secara langsung keadaan daerah masing-masing kepada Raja Kautara. Satu persatu, pejabat dipanggil untuk memberikan laporan resmi secara terbuka. Proses ini memakan waktu cukup lama. Tapi, bagaimanapun, bagi Raden Aryabongah, mau tidak mau, walau melelahkan, semua proses kenegaraan itu harus pula mereka ikuti. Beberapa pejabat Kautara sepertinya sengaja memamerkan keberhasilan-keberhasilan mereka di ruang paseban. Sebab, hari ini hadir pula para tamu dari Majapahit. Mungkin, angguan dan senyuman Raden Aryabongah bagi mereka cukup membuat mereka bangga. Padahal sesungguhnya, Raden Aryabongah sangat ingin prosesi itu cepat selesai. Hanya satu-dua saja, laporan-laporan dari para pejabat, yang beberapa di antaranya memang sengaja dipamerkan di depan dirinya, sempat masuk ke telinganya. Selebihnya, sekedar angguan dan senyuman belaka. Dari sikap seluruh pejabat Kautara, terlihat jelas, orang Majapahit sangat disegani dan dihormati. Dan ketika seluruh proses telah selesai, barulah Raden Aryabongah merasa lega. Tubuhnya sudah penat. Kini dia tinggal menanti titah Raja Kautara untuk memanggil namanya melalui juru bicara Raja. Dan saat itu pun tiba. Kepada yang terhormat, tamu negara dari Majapahit yang agung, utusan beliau yang mulia Brekertabumi, putra rakyat Reda Menteri, Kirandu Kuning, Raden Aryabongah, diperkenankan mengaturkan diri kepada yang mulia dan yang agung Raja Kautara. Teriakan juru bicara Raja berkumandang di ruang Paseban. Raden Aryabongah langsung tanggap. Dia segera mengaturkan sembah. Setelah berdehem sejenak, lalu dia berkata, Hamba, Paduka Yang Mulia Raja Kautara, Hamba memohon izin untuk mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Paduka Yang Mulia. Atas perkenaannya, tinggal beberapa waktu lamanya di Istana Kautara yang indah bagai suarga loka ini. Sungguh sangat bahagia hati hamba mendapati betapa makmur dan cantiknya negeri ini. Betapa ramah, jujur, dan tegas semua abdi di sini. Tidak ada hal yang mengecewakan hamba beserta rombongan selama hamba dijamu di Istana ini. Semua itu mencerminkan betapa berhasilnya Paduka Yang Mulia membimbing para abdi di negeri permai ini. Kemuliaan Paduka sungguh bisa disamakan dengan kemuliaan Batara Indra yang memimpin suarga loka Amarawati. Paduka yang cerdas, Paduka yang berwibawa, Paduka yang bijaksana, Bak Mutiara Cemerlang yang memancar indah. Dan Mutiara Indah ini sungguh akan membuat orang-orang Majapahit semakin terpukau oleh keagungan campah, negeri yang penuh cerdik cendekia, dan keindahan tiada para. Semua ini akan hamba wartakan kepada Raja Majapahit dan seluruh abdi di Jawa. Tiadalah salah jikalau beliau yang agung Raden Kertabumi, putra yang mulia Raden Sinagara, memilih beliau yang mulia Kakanda dari Raja Kautara, Ratu Ayu Dewi Amarawati sebagai permaisuri. Sungguh berasa bahagia hati saya. Seluruh pejabat yang hadir berikut Raja Kautara mendengarkan Raden Arya Bungah dengan mata berbinar-binar. Dan di hadapan Paduka yang mulia, pada hari ini hamba beserta rombongan hendak memohon izin untuk pamit pulang. Kembali ke Majapahit. Sungguh, masihlah belum puas hati kami. Kami masihlah ingin tinggal beberapa waktu lagi di sini. Namun tugas yang hamba emban menuntut kami untuk segera mohon pamit. Pulang kembali ke Majapahit. Semoga atas perkenan yang widiwasa, hamba pada suatu waktu bisa kembali kemari untuk kembali menikmati pesona keindahan dan kemuliaan campah di bawah bimbingan Paduka yang mulia. Raden Arya Bungah memberikan sembah hormat. Semua yang hadir menganggu-anggu. Begitu juga Raja Kautara. Raja Cingkara menghela nafas. Matanya berbinar-binar. Raden Arya Bungah Seru Sang Raja Raden Arya Bungah mengaturkan sembah. Jikalau memang demikian, aku mengizinkan Raden beserta rombongan pulang ke Majapahit. Sampaikan salam hormatku kepada Yang Mulia Rani Suhita, kepada Yang Mulia Kakanda Bre Kertabumi, kepada Kakanda Amorowati, tak lupa pula kepada Paman Kirandu Kuning. Semoga jalinan persahabatan antara Campah dan Majapahit tetap abadi selama-lamanya. Raden Arya Bungah kembali mengaturkan sembah. Sekarang, mendekatlah Raden, perintah Sang Raja. Raden Arya Bungah tergagap sesaat. Dia segera menyembah lagi, kemudian bangkit dari tempat duduk. Berjalan menuju Raja Kautara dengan kedua tangan tetap membentuk sikap sembah. Diikuti tatapan mata seluruh pejabat yang hadir. Begitu berjarak Ika tombak dari Singkasana, dia segera bersilah di atas permadani. Raja Kautara tersenyum. Raden Sebelum Raden beserta rombongan meninggalkan Campah, secara pribadi aku menitipkan sesuatu kepada Kakanda Amorowati. Sampaikan titipanku ini kepadanya. Raja Kautara memberikan isyarat kepada seorang pelayan wanita yang duduk di dekatnya. Pelayan itu menyembah, lantas meraih peti emas kecil yang sedari tadi berada di pangkuannya. Peti itu dibawa dalam dekapannya dengan tangan kanan. Kemudian, dia berjalan jongkok menuju Raden Aryabongah. Setelah dekat, pelayan itu duduk sejenak, meletakkan peti di pangkuannya dan memberikan sembah. Selesai menyembah, peti emas kecil tersebut diulurkan dengan hati-hati kepada Raden Aryabongah dengan kedua tangannya sekaligus. Raden Aryabongah segera menerima peti itu. Barang itu ditaruh di pangkuannya dengan sangat hati-hati. Sang pelayan segera berbalik arah menuju tempatnya semula dengan berjalan jongkok lagi. Setelah peti diterima Raden Aryabongah, Raja Kautara kembali berkata, Sampaikan peti itu kepada Kakanda Amorowati. Sampaikan pula bingkisan-bingkisanku yang lain yang sudah siap diangkut oleh prajurit Kautara ke dalam Jung Raden. Kepada Yang Mulia Rani Suhita dan kepada Kakanda Brekertabumi serta kepada Paman Kirandu Kuning. Raden Aryabongah mengaturkan sembah. Titah Paduka Yang Mulia akan hamba junjung tinggi. Raja Kautara mengangguk sembari tersenyum. Sekarang, kembalilah ke tempat Raden. Perintahnya. Sekali lagi, Raden Aryabongah menyembah. Kemudian meraih peti emas kecil di pangkuannya. Dia mundur sejenak, berbalik arah dan berdiri dengan sangat hati-hati. Lalu berjalan ke kursi kehormatannya semula. Pertemuan resmi di Paseban Kautara segera ditutup oleh juru bicara raja. Seluruh pejabat mengaturkan sembah dan puji-pujian kepada sang raja. Sebentar kemudian, Raja Kautara meninggalkan singgah sana. Raja Kautara meninggalkan singgah sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.